Yang pemirsa Pores Metro Jakarta Selatan kamis kemarin menggeledah rumah pemilik mobil mewah AM tersangka intimidasi dan pengancaman terhadap dua siswa di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kapores Metro Jakarta Selatan Kombes Bastoni Purnama menjelaskan penggeledahan ini dilakukan untuk melakukan penyitaan terhadap sejumlah hewan-hewan langka yang telah diawetkan. Dari penggeledahan petugas akhirnya berhasil mengamankan sejumlah hewan langka antara lain satu harimau Sumatera, dua kepala rusabawaian, dan satu burung cendrawasi buntut kuning. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah peluru magazine yang diperuntukkan untuk senjata api laras panjang. Dengan adanya penemuan hewan-hewan langka ini tersangka AM akan dijerat dengan pasal berlapis dan dipidana dengan kurungan penjara maksimal 20 tahun. Saat ini kita sudah mengamankan ada empat jenis hewan langka yang sudah dikeraskan yaitu harimau Sumatera, kemudian burung cendrawasi, dan yang kedua adalah rusabawaian sebanyak dua ekor. Jadi semuanya total ada empat yang kita amankan. Kemarin tanggal 24 Desember kita melakukan pembedahan lagi, ditemukan jenis burung yang lain yang digunakan untuk jenis senjata senapan panjang. Memang untuk informasi sementara, kartu perbagian yang digunakan oleh pelaku ini salah satunya senjata untuk berburu juga ini kita dalami senjata berburunya dimana nanti apakah ada atau bagaimana nanti kita akan berkerjasama dengan perbagian.